Kitab Hakim-Hakim, Pasal 1 Orang Israel berperang dengan sisa orang kanaan Sesudah Yosua meninggal dunia, bangsa Israel menghadap Tuhan untuk minta petunjuknya. Suku manakah di antara kami yang harus pergi berperang terlebih dahulu melawan orang-orang kanaan? Tanya mereka. Tuhan menjawab, Suku Yehuda, aku akan memberi kemenangan yang besar kepada mereka karena negeri itu telah kuserahkan ke tangan mereka. Tetapi para pemimpin suku Yehuda minta bantuan suku Simeon. Ikutlah dengan kami untuk mengusir orang-orang yang diam di daerah bagian kami, kata mereka. Kelak kami akan menolong kalian menaklukkan orang-orang yang diam di daerah bagian kalian. Demikianlah bala tentara Simeon ikut dengan bala tentara Yehuda. Tuhan menolong mereka mengalahkan orang kanaan dan orang feris, sehingga sepuluh ribu orang musuh terbunuh di dekat Bezek. Raja Adoni Bezek melarikan diri. Tetapi bala tentara bangsa Israel dapat segera menangkap dia dan memotong jempol tangan dan jempol kakinya. Aku telah memperlakukan tujuh puluh orang raja dengan cara yang sama seperti ini dan memberi mereka makan remah-remah yang jatuh dari meja ku ke lantai, kata Raja Adoni Bezek. Sekarang Allah membalas aku. Setelah itu ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Yehuda telah menaklukkan Yerusalem dan membunuh semua penduduknya, lalu membakar kota itu. Sesudah itu, bala tentara Yehuda memerangi orang-orang kanaan di daerah pegunungan dan di Negep, juga di dataran rendah. Lalu suku Yehuda menyerbu orang kanaan di Hebron yang dulu disebut Kiryat Arba dan menghancurkan kota-kota Sesai, Ahiman, dan Talmai. Dari situ mereka menyerang kota Debir yang dulu disebut Kiryat Sefer. Siapa saja yang mau memimpin penyerbuan ke Debir dan dapat menaklukkannya, akan kuberi putriku, Aksa, sebagai istrinya, kata Kaleb. Kemenakan Kaleb, yaitu Othniel, putra Kenas, adik Kaleb, mengajukan diri untuk memimpin penyerangan itu. Ia berhasil menaklukkan kota itu dan memperoleh Aksa sebagai istrinya. Pada waktu mereka akan berangkat menuju ke tempat kediaman mereka yang baru, Aksa mendesak Othniel agar mengizinkan dia minta tambahan tanah kepada ayahnya. Lalu ia turun dari keledainya dan pergi menemui Kaleb. Apakah yang kau inginkan? Tanya Kaleb. Aksa menjawab, Ayah telah bersikap cukup baik dengan memberikan tanah yang dinegeb kepadaku, tetapi berilah kami beberapa mata air juga. Maka Kaleb memberikan kepadanya mata air yang dihulu dan yang dihilir. Ketika suku Yehuda memasuki tanah mereka yang baru di Padangguru Negeb di sebelah selatan Arad, keturunan ayah mertua Musa, yaitu keturunan Hobab, Ipar Musa, orang Keni, menyertai mereka. Orang-orang itu meninggalkan tempat kediaman mereka di Yericho, kota Pohon Kurma. Dan akhirnya kedua suku itu hidup bersama-sama. Kemudian bala tentara Yehuda bergabung dengan bala tentara Simeon untuk memerangi orang kanaan di kota Zefat. Mereka menumpas segenap penduduknya. Sekarang kota itu disebut Hormah, artinya penumpasan secara besar-besaran. Bala tentara Yehuda juga menaklukkan kota-kota Gaza, Askelon, dan Ekron dengan desa-desa di sekitarnya. Tuhan menolong suku Yehuda menumpas orang-orang di daerah pegunungan. Tetapi mereka tidak berhasil menaklukkan orang-orang yang dilembah, yang mempunyai kereta-kereta besi. Kota Hebron diberikan kepada Kaleb sebagaimana telah dijanjikan Tuhan melalui Musa. Kaleb mengusir penduduknya, yaitu ketiga putra enak dengan keturunan mereka. Suku Benyamin tidak menumpas orang-orang Yebus yang tinggal di Yerusalem. Karena itu, mereka masih tinggal di situ sampai sekarang, bercampur dengan orang Israel. Suku Yusuf menyerang kota Betel yang dulu dikenal dengan nama Luz, dan Tuhan menyertai mereka. Mula-mula mereka mengirimkan beberapa penghintai. Para penghintai itu menangkap seorang pria yang sedang berjalan keluar dari kota. Mereka berjanji akan menyelamatkan nyawanya dan nyawa seluruh keluarganya. Apabila ia mau menunjukkan kepada mereka jalan masuk ke kota itu. Orang itu menunjukkan bagaimana caranya memasuki kota, dan mereka menumpas segena penduduknya, kecuali orang itu, serta kaum keluarganya. Kemudian orang itu pindah ke Tanah Head atau Syria, dan mendirikan sebuah kota di situ. Kota itu diberi nama Luz juga, sampai sekarang. Suku Manasya tidak mengusir orang-orang yang diam di Betsean, Ta'anach, Dor, Yibleam, Megiddo, dengan daerah-daerah sekitarnya. Maka orang-orang kanaan yang tinggal di situ masih tetap ada. Pada tahun-tahun berikutnya, orang-orang Israel bertambah kuat dan memperbudak orang-orang kanaan itu. Tetapi tidak pernah memaksa mereka untuk meninggalkan negeri itu. Demikian juga suku Efraim tidak mengusir orang-orang kanaan yang tinggal di Gezer. Orang-orang itu tetap tinggal di antara suku Efraim. Suku Zebulon tidak menumpas orang-orang Kitron atau orang Nahalol. Tetapi menjadikan orang-orang itu budak-budak mereka. Suku Asyir juga tidak mengusir penduduk Ako, Sidon, Ahlab, Akhzib, Helba, Afek, dan Rehob. Jadi orang-orang Israel hidup di antara orang-orang kanaan, penduduk asli negeri itu. Suku Naftali tidak mengusir penduduk Betsemes atau Betanat. Dan orang-orang itu tetap tinggal di antara mereka sebagai budak. Suku Dan telah didesak oleh orang-orang Amori ke daerah pegunungan dan tidak dibiarkan turun ke lembah. Tetapi ketika orang-orang Amori itu kemudian terpencar ke Har Heres atau Gunung Heres, Ayalon, dan Saal Bim, suku Yusuf menaklukkan mereka dan menjadikan mereka budak. Perbatasan orang-orang Amori mulai dari pendakian Akrabim atau Terusan Kala ke tempat yang disebut Sela atau Batu Karang. Dan terus ke daerah di atasnya.